Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian di tengah masyarakat. Saat ini masih terjadi kelangkaan minyak goreng. Memajukan, mengharuskan minyak goreng dalam asam ini adalah untuk mengganti minyak goreng curah. Yang banyak dilakukan oleh para pelaku eonomi mikro. Karena minyak goreng curah ini relatif faktor kesehatannya kurang terkendali. Dipakai 2-3 kali. Pemerintah ingin mendorong masyarakat untuk menggunakan minyak goreng kemasan. Yang pertama tentunya saya kasih kepada pemerintah kota tanggara kemasan. Ucapkan terima kasih atas bantuan 2.700 ubat minyak goreng kemasan. Yang ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Teknisnya nanti ini dikaitkan dengan program kerja PKA dan pampil vaksinasi pemerintah kota tanggara selatan di 7 kecamatan di kota tanggara selatan. Sudah-sudah ada 2.700 orang akan lebih nanti yang bisa divaksin, terutama lansia. Ini khusus bagi lansia saja di kota tanggara selatan. Dan ini tentu sangat bermanfaat bagi dua. Yang pertama adalah menstabilkan kondisi ekonomi di masyarakat kota tanggara selatan atas ketersediaan penyak goreng. Yang kedua ya target vaksinasi khusus lansia di tanggal nanti akan di luar. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan kepergian kepada kami. Kami PKK Kota Tanggara Selatan memang mempunyai tugas dari PKK pusat bahwa melalui PKK provinsi bahwa kami di tingkat otak harus melaksanakan kegiatan yaitu seperti sentral vaksin lansia untuk dosis 1 maupun dosis 2. Dan berdasarkan arahan Pak Wali Kota kami sudah melaksanakan untuk titik-titik kecamatan sentral vaksin untuk mempercepat tempasnya dosis-dosis vaksin yang harus disertakan. Dan Alhamdulillah terima kasih kepada Sina Mas yang pada hari ini memberikan bantuannya, dukungannya kepada kami untuk pelaksanaan yaitu vaksin lansia. Yang mana Alhamdulillah kami akan melaksanakan sentral vaksin lansia di tujuh kecamatan yang nanti akan diterima oleh Pak Cammat. Nanti dari Pak Cammat baru diserahkan kepada Ibu Ketua PKK Kecamatan di tujuh kecamatan. Insya Allah terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di lain kesempatan dengan alain kegiatan yang kemudian selalu bersendirajit untuk Tangerang Selatan. Selamat Ketua PKK Kota Tangerang Selatan. Saya mengikuti terima kasih. Salam hangat buat Sina Mas yang mudah-mudahan. Tambah semangat, tambah sehat dan kita selalu sehat. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih telah menonton. Sub indo by broth3rmax